Halo guys, balik lagi dengan gue Kendi disini Di video kali ini gue akan coba membahas tentang hardware komputer Yaitu processor Nanti processor ini ada hubungannya dengan soal gaming Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu teman-teman gue ada yang ngebangun PC atau ngerakit PC Terus mereka ada menanyakan hal yang sama Yaitu, ken berapa banyak sih core yang dibutuhin untuk gaming? Nah, atas pertanyaan tersebut lah akhirnya gue berpikir ya juga ya Berapa banyak sih core yang dibutuhin untuk gaming gitu Yang oke-nya, yang optimalnya Akhirnya gue mencoba mencari tahu di internet, yaitu di Youtube Sampai gue menemukan 2 channel Youtube ini Nah, kenapa gue pilih 2 channel Youtube ini? Alasannya ada 3 Yang pertama adalah, yaitu dari channel si Benchmark Ini nama channelnya, terima kasih untuk Benchmark ya Telah melakukan pengujian Dari channel Benchmark, dia menggunakan Intel Dan yang channel yang kedua, si Testing Games Terima kasih untuk Testing Games Dia menggunakan processornya AMD Jadi, ini Intel, ini AMD Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua Dalam pengujian mereka berdua ini Ada game yang beririsan atau game yang sama Yaitu yang pertama adalah Game-nya Battlefield V Kedua Assassin's Creed Odyssey Ketiga Hitman 2 Keempat Witcher 3 Gitu Itu alasan yang kedua Dan alasan yang ketiga Yang menurut gue paling basic adalah Hardware yang mereka gunakan mirip Gitu Dan VGA-nya RTX 2080 Ti Kemudian RAM-nya 16GB DDR4 Speed-nya 3400MHz Dan di tes di settingan monitor 1080p Settingan Ultra Kalau untuk si AMD Dari si Testing Games Dia hardware-nya menggunakan processor AMD Ryzen 9 3900X Kemudian untuk VGA-nya Dia menggunakan RTX 2080 OC Nah, kalau ada yang bilang Oh, itu beda 2080 OC sama TI Itu beda Ya, betul Beda Yang TI ini memang Agak lebih tinggi Dibanding yang 2080 OC Tapi, menurut gue Ini bisa di melakukan perbandingan Karena dia masih di kelas yang sama Yaitu 2080 Ya, kan Dan untuk RAM-nya sama Itu di 16GB juga Ya, 16GB DDR4 Ini speed-nya 3600MHz Memang beda-beda lagi Ini 3600MHz Dan ini 3400MHz Tapi, menurut gue pribadi Speed RAM Tidak begitu signifikan Berpengaruh pada FPS Buah gaming Ada pengaruhnya Tapi, tidak signifikan banget Mungkin, nanti kita akan buat Di video berikutnya Tentang Seberapa pengaruhnya Speed RAM pada gaming Ya Oke, itu Berdasarkan 3 alasan ini Itu lah Gue akhirnya menentukan Dua channel ini Sebagai perbandingan Oke Data yang gue ambil adalah Yaitu Dari masing-masing channel tadi Dan dari masing-masing game Yaitu Average FPS-nya Gue ambil Sebagai data perbandingan gue Jadi, setiap game Gue ambil Nilai Average FPS-nya Ya, kan Dari tiap game Dan tiap core-nya Ini masing-masing Gitu Sama ini Disini juga ada Ini yang tadi itu Punyanya si Benchmark Dan ini punya si Testing Games Ini gue screenshot tadi Ada Average FPS-nya Gitu Supaya tahu Nanti bedanya Gimana ya Gue masukkan Kedalam Data tadi Gue masukkan Kedalam Excel Supaya mudah Dibacanya Dan seperti inilah Tampilannya Hasil rangkuman gue Tadi Oke Ini untuk Intel Dari channelnya Si Benchmark Metode yang dia Gunakan itu adalah Enable Disable CPU Core Jadi dia yang mati Nyalain beberapa CPU Core-nya Tapi Hyper Thread-nya Masih dia yang nyalain Kalau hasil Dia ada 4 Pengujian Yang bisa dilakuin Yaitu Dengan 2 core 4 thread 4 core 8 thread 6 core 12 thread 8 core 16 thread Dan ini yang terbaca Sama si Windows Jadi yang terbaca Adalah jumlah thread Yaitu disini 4, 8, 12, dan 16 Kemudian Disini cara baca Tabelnya gampang Sebetulnya Ini misalnya Contoh dari Battlefield 5 Dan ini judulnya Average FPS Berarti ini adalah Average FPS Dari tiap Masing-masing Pengujian Processor Maksudnya Pengujian jumlah Core-nya Kalau ini 4 core 81 fps 8 core 142 12 core 166 fps Begitu seterusnya Nah ini sama Seperti ini semua Dan ini yang warna biru Adalah Selisih Nilai selisih Average FPS Antara core yang diatasnya Misalkan gini 8 core Sama 4 core Selisihnya berapa 61 fps 12 core Sama 8 core Selisihnya berapa 14 fps Nambahnya Seperti itu Ini juga sama Seperti itu semua Dan ini adalah Tabel Average Plus FPS All Games Jadi Gue coba Supaya lebih mudah Bacanya Ini gue coba jumlahin Semua nih Ya kan Dari setiap game ini Gue jumlahin Gue bagi 4 Akhirnya dapat Rata-rata Sekian Nah Dari sini Bisa dilihat Ternyata Kalau Penambahan Dari 4 core Ke 8 core Sangat signifikan Nambahnya 40 fps 42 Ya kan Bahkan Disini Kalau per game Yang ada di Battlefield 5 61 fps Dia nambahnya Jauh banget Nambahnya Sebagai Mungkin nih Pribadi aja Pengalaman pribadi Menurut gue Kalau nambah FPS 10-20 Itu mungkin Menurut gue Agak begitu Kerasa Pas lagi gaming Gak bikin Gak bikin Begitu smooth Main gaming Kalau nambah Cuma 10-20 fps Tapi kalau 20 ke atas Bisa 30 Atau 40 Itu Udah lumayan berasa Bahkan Berasa lah Menurut gue Jadi menurut gue Kalau disini Rata-rata Dari 4 game ini 40 fps Sangat Worth it Gitu ya Bagi kalian yang Punya sekarang 4 core doang Terus nambah Jadi 8 core Pengen upgrade Iya Nambah fpsnya lumayan Gitu Bisa sampai 40 fps Tapi ini Dengan catatan Ini juga Di core Nya tadi I9 Dan speednya Mungkin Default Gue gak tau Tapi Tipe Generasi keberapa Intel kalian Itu juga Ngaruh Tapi kalau Lihat dari Grafik ini aja Lompatannya Jauh banget Dari 4 ke 8 Tapi kalau Once dari 8 ke 12 Itu cuma 15 Dan Begitu juga 12 ke 16 Core Cuma 9 fps Guys Dikit banget Ya kan Dikit banget Ini kesimpulan Menurut gue Mungkin Ya mungkin Game-game ini Paling gak Game 4 ini Optimal Bekerja Di 8 Core Ya kan Once dia Nambah lagi Ke 12 Core Ada penambahan APS Tapi gak Begitu Signifikan Dan Nambah lagi Ke 16 Cuma 9 Itu sangat Tidak Signifikan Menurut gue Jadi Untuk Bagi yang Pengen upgrade Atau Ngerakit Ngerakit Intel Nah ini Patok Bisa jadi patokan 8 core Udah cukup Oke Buat game-game Yang Sekarang Mungkin Masih Dimainin Oke lanjut Kita yang Ke AMD Nah ini Sama ya Tapi Metode Yang Dia Menggunakan Sedikit berbeda Kalau tadi kan Si Intel Dia Core Dimati Nyalain Tapi Hyper Thread Nya Tetap On Alhasil Ada Thread Nya Dua Kali Lepat Dari Jumlah Core Nah Kalau Si AMD Ini Si Testing Games Ngetes Murni Core Nya Aja Gitu Jadi Multi Thread Nya Dimati Sama Dia Nah Disini Kalau Dilihat Kebetulan Ada Dari 4 core Nggak langsung 8 core Ada 6 core Dia nambah 22 Nah Kalau disini Dilihat Penambahan Dari 4 Ke 6 Yang Paling Signifikan Dibanding 6 Ke 8 Atau 6 Ke 10 Eh 8 Ke 10 Atau 10 Ke 12 Paling Signifikan 4 Ke 6 Cuma Kalau Misalkan Tadi Perbandingannya Kayak Intel 4 ke 8 Ini Kita jumlahin aja Berarti kan Dari 4 ke 8 Nambahnya berapa 47 fps Gitu Sama Kurang lebih Sama 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 Si Intel 40an Tuh Ini 42 Kalau Ini Tadi Kalau Dijumlahin 47 Gitu Berarti Bisa Dibilang Memang Entah Itu Intel Atau AMD Game Game Sekarang Itu Optimalnya Di 8 Processor 8 core Processor Kalau Lebih Oke Tapi Nggak Begitu Signifikan Penambahnya Ini Core di AMD Dari 8 Ke 10 Cuman 4 10 Ke 12 Cuman 2 Gitu Guys Jadi Kecil banget Penambahannya Ketika Core itu Makin Banyak Mungkin Ini Juga Ada Pengaruh Sama Gamenya Belum Dipatch Atau Di Update Bisa Menyesuaikan Sama Jumlah Core Yang Banyak Ya Itu Mungkin Juga Ada Pengaruh Tapi Untuk Info Aja 8 Core Cukup Entah Kalian Mau Ngerakit Intel Atau AMD 8 Core Cukup Gitu Dan Perlu Diingat Di Note 2 Core 4 Thread Itu Tidak Sama Dengan 4 Core Murni Jadi Ada Selisih Kinerja Yang Lebih Bagus 4 Core Murni Dibanding 2 Core Part Thread Mungkin Ini Juga Bisa Nanti Di Video Selanjutnya Kita Bahas Seberapa Besar Bedanya 2 Core Part Versus 4 Core Murni Gitu Oke Itu Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Ya Guys Bagi Yang Suka Jangan Lupa Like Yang Gak Suka Silahkan Dislike Aja Dan Tolong Disubscribe Kalau Boleh Oke Tunggu Di Video Selanjutnya Dadah